Gak banyak orang tahu Tripitaka bukan cuma satu lemari lho, tapi... Iya guys, ternyata banyak banget Tripitaka dari berbagai dunia lho. Yang paling sering dilihat adalah Tripitaka Pali. Nah, parita yang biasa kita baca pas puja bakti adalah sebagian kecil dari Tripitaka ini. Kalau didengarkan, cara baca parita orang Thailand hampir sama lho. Nah, ini Tripitaka Pali Thailand. Memiliki 45 volume dengan 22.379 halaman dan 24.300.000 aksara Thailand. Ada lagi Tripitaka dalam bahasa Korea pada abad ke-13 yang dikenal dengan nama Palman Dejanggyeong. Tripitaka ini mempunyai 1.496 judul dan 6.568 volume. Mereka juga ada 81.340 blok cetak kayu dengan 52.382.960.000 aksara hanja. Kalau Tripitaka Tibet terdiri dari teks kanggyur yang merupakan kata-kata Buddha dan teks tenggyur yaitu penjelasan dari guru-guru seperti Nagarjuna, Santi Dewa, dan lain sebagainya. Kalau teks kanggyur memiliki 1.169 teks dengan 70.000 halaman yang dimana 1 halaman sama dengan 1 halaman ukuran folio. Ada juga teks kanggyur ini punya 4.093 teks dengan 161.800 halaman. Nah, Tripitaka Cina dicetak pertama dalam edisi Supen loh dengan 1076 teks. Kalau edisi ini punya 55 volume dengan 2.184 teks ditambah dengan 45 volume tambahan. Wow, banyak sekali ya ternyata teks-teks Tripitaka ini gimana? Teman-teman sanggup baca semuanya? Kalau aku sih jujur saja tidak sanggup ya teman-teman. Untung banget aku ketemu Lamrim alias ringkasan inti sari seluruh ajaran Buddha yang disusun berurutan untuk dipraktikan. Ada setidaknya 19 teks yang recommended buat dibaca nih teman-teman. Mulai dari yang super singkat dalam bentuk bait-bait doa sampai yang pakai penjelasan lengkap setebal 3 jilid. Semua itu mencakup keseluruhan topik yang perlu dipraktikan loh. Jadi kapan mau belajar Dharma bareng? Terima kasih telah menonton!